Lebih dari 6.000 warga Merangin yang telah melakukan vaksin namun tidak bisa dimasukkan data secara online, sehingga mereka tidak memiliki sertifikat vaksin. Luasnya wilayah Kabupaten Merangin serta masih banyaknya daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil di desa-desa, membuat vaksinasi di Merangin masih terjadi kendala. Salah satunya dalam melakukan pendataan warga yang akan divaksin masih dilakukan secara manual dan selanjutnya baru di-online-kan. Hal ini menyebabkan banyak warga Merangin yang telah melakukan vaksin namun tidak terdata secara online. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Merangin masih terdapat lebih dari 6.000 warga yang belum bisa di-input datanya sehingga mereka belum mendapatkan sertifikat vaksin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Merangin Syaidina Ali mengatakan, terdapat selisih data antara manual dan online, yang mana seharusnya vaksinasi Merangin saat ini sudah berada di angka 51 persen, namun di provinsi dan pusat baru mencatat 47 persen. Hal ini membuat Merangin naik ke PPKM level 3. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Duk Capil untuk membantu agar masyarakat yang sudah divaksin bisa dilakukan pendataan secara online. Dilasi data kita itu cakupan kita 47 persen, tapi sampai dengan hari ini kita sudah mencapai 51,9 persen. Sementara itu Jailani, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk membantu namun masih banyak data yang masuk dari Dinas Kesehatan. Nomor induk keluarga yang tidak terdata dan kemungkinan salah catat di manual. Untuk itu pihaknya juga meminta Kepala Dinas Kesehatan juga melampirkan KK atau KTP yang datanya bermasalah. Memang ada beberapa data yang disampaikan oleh Dinkes ataupun yang disampaikan oleh Pak Ano Derepores yang sudah menghasilkan vaksin. Memang setelah kami cek datanya ada yang tidak ditemukan. Nah, ada yang tidak ditemukan karena NIC tidak ditemukan mungkin ada kesalahan tulis oleh petugasnya. Yang tidak maklumlah itu kan ditulis, bukan KK yang diantar ke budaya kami. Kemudian, NIC yang tidak ditemukan itu mungkin ada NIC yang tidak sesuai dengan KTP. KK-nya itu mungkin KK lama sudah ada perubahan. Rekosa Putra, Cek TV, melaporkan.